Satu persatu penghuni kos dites urin oleh petugas BNN Kota Tasik Malaya. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sinergi antara Satpol PP dan Badan Narkotika Nasional Kota Tasik Malaya. Hal tersebut sebagai deteksi dini adanya penyalahgunaan obat terlarak. Penghuni kos pun sekaligus diberikan edukasi oleh petugas gabungan. Berangkat dari Markas Komando, Satuan Polisi Pamung Peraja Kota Tasik Malaya pada Senin malam, tim gabungan Satpol PP dan BNN Kota Tasik Malaya berangkat menuju salah satu kosan di wilayah Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik Malaya. Sesampainya di sana, tim langsung bergerak mengecek setiap kamar kosan dan mendata identitas kependudukan setiap penghuni kamar kos. Terdapat sejumlah penghuni yang tidak bisa menunjukkan identitas, bahkan pasangan bukan mahrumnya. Mereka didata dan diberikan pembinaan di tempat oleh petugas Satpol PP Kota Tasik Malaya. Namun tujuan utama dalam operasi penyakit masyarakat ini adalah sinergi Satpol PP bersama Badan Narkotika Nasional Kota Tasik Malaya untuk melakukan deteksi dini melalui tes urin penyalahgunaan narkotika di lingkungan kosa. Hal tersebut seperti disampaikan Kabit Tibum Tranmas dan Limmas Satpol PP Kota Tasik Malaya, Budi Hermawan. Budi menuturkan dari laporan masyarakat, kosan kerak kali dijadikan sebagai tempat penyimpangan atau penyakit masyarakat sehingga sinergi dengan BNN dilakukan sebagai langkah antisipatif ditakutkan ada penghuni yang terjerumus pada narkotika atau obat terlarang lainnya. Selain kosan di kawasan Cikalang, tim pun bergerak ke kosan lainnya seperti di kosan yang dekat dengan kawasan Dadaha. Satu persatu penghuni kosan pun sama dites urin oleh BNN Kota Tasik Malaya. Pada malam hari ini, kita dari Satpol PP mendampingi instansi BNN untuk menyisir kos-kosan di mana bahwa kosan ini diindikasikan sering dijadikan tempat-tempat penyimpangan. Untuk itu kami mendampingi daripada BNN untuk mengecekan bahwa para penghuni kos-kosan ini apakah ada suspek terhadap narkotika atau bukan. Makanya kami melakukan sinergitas demi komisivitas keluarga Kota Tasik Malaya. Hasilnya seperti apa? Ya, tadi di beberapa titik bahwa alhamdulillah ternyata semua negatif dan sekarang juga masih tetap berjalan. Kita sambil menunggu hasil pengecekan tes urin yang dilakukan oleh BNN. Ya, kami mungkin membawa kepada para peremaja maupun para orang-orang yang sudah dewasa untuk tidak terjurumus terhadap kebangan-kebangan dunia hitam. Dalam hal ini mungkin miras, prostitusi, demi kondusivitas masyarakat. Mari kita bersama-sama menjaga ketentraman, kejamanan, demi keamanan di keamanan kita. Terima kasih, Kak. Bagiannya juga ada yang perempuan. Di sana kita tidak ditemukan kejalan guna narkotika dan tes urin pun negatif semuanya. Kalau untuk deteksi diri itu penting sekali, Pak. Karena mungkin di Kota Tasik Malaya kita sedang melakukan program tentang desa bersinar ya untuk menuju kelurahan atau tasik bersinar. Karena di Kota Tasik Malaya kita lakukan berbagai upaya, baik itu pencegahan, baik itu pemberantasan, dan program-program penanggulangan narkotika di Kota Tasik Malaya. Hasil dari tes urin tersebut tidak ditemukan adanya penghuni kos yang terkonfirmasi positif mengonsumsi narkotika atau obat-obatan terlarak. Harapannya apa yang dilakukan menjadi edukasi bersama semua pihak agar terhindar dari segala bentuk penyimpangan. Muhammad Hasbi Radar TV melaporkan.